Siswa-siswanya sudah, walaupun statusnya masih siswa, sudah punya penghasilan. Ada yang terkecil itu 1,8. Bentar. Satu bulan penerimaannya. Bentar, 1,8 itu yang terkecil siswa. Luar biasa. Kalau yang terbesarnya, Bu? 3,6. 3,6. Kalau misalkan dalam suatu sistem, suatu ekosistem, biotik-abiotiknya udah handal, udah kuat. Tapi kalau misalkan di bawah naungan yang tidak punya visi-visi yang kuat, mungkin aja tidak akan sekuat SMK 1 Pace. Jadi sekarang nilai omset yang kemarin tahun 2022 di angka 3 miliar. Saya mewawancarai seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah? Dari mulai OB, WAKASE, guru, semua saya mewawancarai satu persatu. Jadi Bu kenal semua dong? Kenal semua. Sangat. Tadi Bu bilang bahwa penghasilan dari hotel, dari ABCD. Pacet punya hotel, Bu? Punya. SMK Pacet selalu dihati. Nah, berkaitan dengan tadi, Ibu kan sudah menerapkan 4 kurikulum ya, Bu, di SMK Pacet. Dan ternyata SMK Pacet juga menjadi salah satu SMK BLUD di Jawa Barat, di Cianjur satu-satunya ya, Bu. Boleh nggak Bu diceritain? Mungkin banyak yang belum paham atau misal masih simpang siur BLUD itu apa sih? Programnya seperti apa? Kenapa Pacet bisa sampai terpilih? Kriterianya seperti apa? Ya, BLUD sendiri adalah, apa namanya, tata kelola, lebih kepada adanya fleksibilitas ya. Jadi, sistem yang dibangun di satuan pendidikan dengan diberikan fleksibilitas di dalam tata kelola keuangannya. Itu sebenarnya intinya ke sana. Nah, kemudian juga BLUD itu sendiri ketika tadi ada fleksibilitas kemudian di dalam pengelolaan keuangannya, ini ada kaitannya dengan tefa ya. Kenapa berkaitan dengan tefa? Karena nanti yang menjadi tolok ukur bahwa sekolah ini bisa jadi BLUD, tefanya harus kuat. Jadi, tefanya dulu yang menjadi ruhnya tadi, itulah dasarnya. Kenapa? Karena untuk memayungi dari, walaupun di sana model pembelajaran ya berbasis industri, tetapi ketika menghasilkan produknya punya nilai jual, nah ketika dijual kan harus ada payung hukum. Selain dari ada PIRT atau BPOM misalnya, tetap payung hukumnya harus ada. Kenapa? Karena sekolah. Kalau sekolah kan tujuannya tadi ya, siswa harus belajar gitu. Padahal berbeda, SMK dengan SMA itu sangat berbeda. Karena di sini, bagaimana lulusan SMK ini nanti bisa masuk ke dunia kerja. Berarti kan dia ada pembelajaran yang berbeda. Makanya yang berbedanya adalah di tefa. Teaching Factory ini sebagai dasar untuk masuk ke wilayah BLUD. Jadi kalau tefanya tidak jalan, nah ini tidak bisa BLUD. Maka syarat utama dari BLUD adalah teaching factory-nya harus berjalan. Jadi harus memenuhi syarat. Kira-kira tefanya berjalan dengan baik tidak. Makanya di Jawa Barat ini sedang dibuat pedomannya, juklak-juknisnya, bagaimana membuat roadmap peta jalan, kaitannya dengan pelaksanaan tefa yang ada di sekolah-sekolah ya. Sehingga nanti bukan hanya 35 sekolah, mungkin seluruh sekolah yang ada di Jawa Barat mudah-mudahan yang negeri. Terutama negeri, karena BLUD ini di negeri ya. Kalau swasta bisa langsung jadi BLUD bisa. Karena kita model pelaporannya adalah banke. Banke. Maka harus BLUD tadi sebagai payung hukum. Jadi apapun yang dilakukan di sekolah, kita melakukan beberapa terobosan, kita tidak usah khawatir lagi. Karena payung hukumnya sudah jelas. Sudah jelas. Kalau tadi kata ibu sedang ada roadmap pemetaan dan lain sebagainya untuk tefa ya. Nah kalau untuk di BLUD sendiri nih ibu, ibu bertindak sebagai apa? Kebetulan di BLUD itu saya ketua BLUD 35 sekolah di Jawa Barat. Jadi ibu itu adalah ketua BLUD dari 35 sekolah SMK Negeri di Jawa Barat. Luar biasa. Apa aja nih ibu program yang sudah digulirkan di dalam BLUD itu sendiri? Mungkin umumnya di Jawa Barat khususnya di SMK Negeri Pacat sendiri? Tentunya di dalam kegiatan implementasi dari BLUD yang sudah pergubnya turun ya. Nah dokumen-dokumennya sudah lengkap diterima oleh 35 SMK yang ada di Jawa Barat. Nah kita justru di sana harus meningkatkan terutama omset ya. Walaupun omset ini adalah bagian ya. Karena kan sebenarnya yang paling penting adalah meningkatkan layanan mutu pendidikan. Itu tujuannya ya dari BLUD itu. Bagaimana kita memberikan layanan terbaik, meningkatkan mutu pendidikannya itu tujuannya. Nah sedangkan di BLUD sendiri nanti yang masuk kepada wilayah pendapatan BLUD kira-kira apa saja sih gitu kan. Nah sebenarnya di dalam pendapatan BLUD itu kan ada BOS, ada BOP kan gitu ya. Kalau sekarang sudah berubah BSOP ya. Bantuan apa namanya bukan BOSP kan untuk bukan operasional kan sekarang, untuk satuan pendidikan gitu kan. Nah nanti bantuan jadi bukan lebih ke operasionalnya tapi ke bantuannya gitu. Bantuan pelaksanaan di satuan pendidikannya. Tentunya ini dari pelaksanaan kegiatan BLUD dari 35 nih ya. Kita selalu berjuang bersama-sama, kompak lah gitu ya. Jadi kalau ada kesulitan-kesulitan saling bantu. Ini yang sudah benar misalnya ini dokumen layanan mutu pendidik, apa namanya, tarif layanan umum misalnya. Nah ini yang sudah benarnya yang mana, nah nanti yang lain ikut mencontoh misalnya. Kalau RBA yang sudah benar, nah itu juga nanti bisa jadi contoh. Jadi semuanya nanti sama-sama bareng-bareng. Kita berjuang dari 35 dari awal, ya nanti berhasilnya 35-nya juga mesti berhasil. Jadi saya tidak mau ada dari 35 sekolah itu ada yang ketinggalan. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman yang 35 sekolah itu, kalau ada yang kesulitan apa gitu, ya kita tinggal sharing. Ayo kita bantu bareng-bareng, sehingga 35 ini tetap menjadi piloting di Jawa Barat. Dan Alhamdulillah terakhir, kalau tidak salah menjadi BLUD terbaik lah, tingkat nasional. Jawa Barat, luar biasa di bawah pimpinan seorang Ibu Ida. Omset terbanyak di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, luar biasa. Bu, tadi kan bilang bahwa BLUD ini pembiayaannya seperti apa nih Bu? Ini tidak lepas dari, karena sekolah ini tetap kan dibantu oleh bos ya? Iya. Bagaimana kita mengoptimalkan anggaran-anggaran yang ada. Karena nanti di sana untuk pengembangan kegiatan di proses pembelajarannya, ya tetap awal mulanya tetap dari anggaran bos. Berkembang, kemudian juga bagaimana sekolah melakukan terobosan untuk pengelolaan keuangan, sehingga nanti bisa memberikan layanan terbaiknya, berarti mendatangkan investasi. Mendatangkan investor ya dari luar. Jadi, pendapatan-pendapatannya kan bisa dari bos, BOP, CSR, pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan lain-lain ini kan bisa kerjasama dengan industri-industri yang sudah bermitra dengan kita atau dengan pihak-pihak lain gitu. Itu semua bisa diberdayakan, bisa dikolaborasikan. Nah, SMK Pacet sendiri nih, tadi kan kata Ibu bisa mendatangkan investor dari luar. Nah, pihak mana saja sih Ibu atau misalkan PT atau apa gitu yang pernah bekerjasama dengan Pacet, sistemnya seperti apa dan hasilnya seperti apa? Oke, kita sudah ada kelas industri ya. Jadi, pembelajarannya, kurikulumnya, kemudian sinkronisasi kurikulum itu semuanya sudah kelas industri. Kita bekerjasama dengan tiga perusahaan. Yang pertama dengan PT Akasawira Internasional, kemudian yang kedua dengan PT Japa Indo, kemudian yang ketiga dengan PT Raja Roti. Nah, itu dari tiga itu sudah berinvestasi kepada sekolah dan alhamdulillah siswa-siswanya sudah, walaupun statusnya masih siswa, sudah punya penghasilan. Ada yang terkecil itu 1,8. Bentar. Satu bulan penerimaannya. Bentar, 1,8 itu yang terkecil siswa. Luar biasa. Kalau yang terbesarnya, Bu? 3,6. 3,6? Siswa penghasilan, 3,6 per bulan. Ini pasti nih, setelah nonton podcast ini. Itu sudah... Panas pacet, berbondong-bondong. Itu sudah pendapatan bersih. Pendapatan bersih? Uih, luar biasa. Tentu ketelah, Bu. Jadi untuk makan, untuk stay, itu sudah ditanggung oleh perusahaan. Luar biasa. Sudah ditanggung oleh perusahaan. Berarti betul ya, peran kepala sekolah, manajerial, sistem yang dikelola oleh kepala sekolah itu sangat berpengaruh. Betul nggak, Bu? Kalau misalkan dalam suatu sistem, suatu ekosistem, biotik-biotiknya sudah handal, sudah kuat. Tapi kalau misalkan di bawah naungan yang tidak punya visi-visi yang kuat, mungkin aja tidak akan sekuat SMK satu pacet. Ih, Bu. Coba pengen tahu lebih banyak tentang omset-omset yang dihasilkan. Iya. Karena gini, omset itu adalah keseluruhan pendapatan kan ya. Jadi, sekarang nilai omset yang kemarin tahun 2022 di angka 3 miliar per tahun. Kemudian sekarang, kayaknya ada di tahun 2024 ya, saya itu angkanya ke angka 10. 10 M? Ya, omsetnya. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan doakan saja. Amin. Karena kita sedang menggarap produk dengan beberapa investor. kaitannya dengan tepung roti dan roti, tepung roti. Kemudian juga ada makanan Korea. Kemudian ada minuman juga. Nah, itu kapasitas produksinya mudah-mudahan satu bulan bisa menghasilkan, kalau tidak salah kemarin, 40 ton gitu. Kalau tidak salah. 40 ton produksi. Sekitar 40 ton. Ibu, sepertinya ini ya, pinter banget nangkep peluang gitu kan. Sekarang yang lagi happening itu anak-anak senang tentang hal-hal yang berbau Korea. Tadi mau dibuat tepung Korea. Berarti benar. Tepung-tepung yang memang sekarang lagi dibutuhkan lah. Sesuai menangkap peluang. Anak-anak sekarang kan lagi, apa ya namanya, demam ya. Demam mulai dari seninya, budayanya, kemudian makanannya ya. Makanannya pun. Berarti nanti dibuatkan makanan-makanan yang bahan baku untuk tepung tadi ya. tepung. Luar biasa. Nah, kalau di bidang lain, Bu. Tadi kan yang di makanan, bahan baku tetap makanan. Untuk yang lainnya, Bu. Yang menjadi aset nih, modal utama, SMK Negeri Satu Pacet mengembangkan BLUD ini apa? Ya. Terutama adalah SDM ya. SDM. SDM. Jadi, saya tekankan gini, kepada warga sekolah, itu pemahaman tentang tefa itu tidak hanya dipahami oleh guru produktif. Jadi, seluruh guru itu harus memahami yang namanya tefa. harus tahu tentang BLUD. Jadi, kalau orang tanya, SMK Pacet ini guru apa? Guru agama. Kira-kira nanti peran guru agama, ketika sekolahnya sudah menjadi BLUD, kira-kira di model pembelajarannya harus berbeda. Apa yang berbedanya? Guru agama, saya magangkan di industri. Guru agama, di magangkan? Ya. Guru PPKN, guru bahasa Inggris, guru olahraga, saya magangkan di industri. Di industri. Nah, itu mungkin yang berbedanya. Oke. Kenapa? Karena mereka harus paham budaya di industri itu seperti apa. Nanti ketika mereka punya pengalaman di industri, berarti kan dia harus mendesiminasikan lagi di sekolah. Kira-kira mata pelajaran ini yang dibutuhkan di industri apa, nah itulah yang harus diintegrasikan. Terutama kalau yang guru agama mungkin tentang budaya kerja sudah jelas dalam hadis dan Al-Quran ya. Bagaimana perdoman yang harus disampaikan kepada siswa, bagaimana nanti siswa mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga di sekolah, bagaimana budaya di sekolah. Karena sudah berbeda. Kalau di sekolah misalnya anak kesiangan ya, itu masih ada kebijakan. Nah, kemudian anak apalagi tidak hadir, itu masih kebijakan kalau di sekolah. Ada SP1, SP2 gitu ya. Nah, kalau di industri, itu kan berkaitan dengan yang namanya salaris. Kalau dia misalnya tidak hadir, berarti kan dipotong gitu ya. Kena penalti ya, Bu. Kena penalti. Gajinya tidak utuh gitu kan. Nah, itu kan pembelajaran-pembelajaran itulah bekal-bekal pengalaman itulah yang nanti harus diterapkan kepada siswa. Supaya nanti ketika siswa tadi sudah masuk ke wilayah di industri, dan sudah sesuai, siswa sudah tidak bingung lagi. Dia harus mencari pekerjaan kemana. Karena sudah langsung direkrut. Tadi tiga perusahaan tadi sudah langsung merekrut itu. Langsung merekrut otomatis siswa lulusan dari SMK Negeri 1 AC. Karena dia selama kurun waktu 6, 8, sampai 1 tahun mereka di industri. Jadi nanti langsung direkrut oleh perusahaan tersebut. Luar biasa. Ini baru di dua kompetensi keahlian dengan, satu lagi dengan jurusan ATPH ya. Yang jurusan UPW itu angkanya masih tidak begitu besar, 500 ribu ya. Baru di angka 500 ribu, 750 ribu untuk yang jurusan UPW. Yang jurusan perhotelan juga angkanya masih di bawah 1 juta lah. Untuk per bulannya. Itu kan masih seperti itu. Tapi untuk siswa SMK memiliki penghasilan bersih, itu luar biasa loh. Jarang. Benar nggak? Tapi pembelajarannya tetap jalan. Karena tadi kita menerapkan namanya dual system. Dual system. Gimana tuh? Jadi, siswa kita itu belajarnya di industri. Siswa belajar di industri. Kenapa? Karena ada peralatan yang sekolah tidak mampu untuk memenuhi pasar. Misalnya kita memproduksi minuman. Nah, permintaannya misalnya di angka ribuan karton. Kira-kira sekolah mampu nggak? Teguhnya sekolah belum ya. Belum sampai ke ribuan karton. Akhirnya, siswa kita menjadi manpower. Jadi, manpowernya di industri tersebut. Pembelajarannya kan sudah di-block. Jadi kan ada sudah di-blockin langsung praktek. Oh, langsung praktek. Langsung praktek. Jadi, anak-anak yang pembelajaran kaitannya dengan P5BKK atau dengan mata-mata pelajaran adaptif normatifnya itu anak-anak sudah diselesaikan. Jadi tinggal melaksanakan prakteknya melalui pembelajaran produktif. Dan itu sangat real ya. Anak-anak belajar dari hulu ke hilirnya sudah jelas gitu kan. Kompetensinya ya sudah terukur juga. Karena kan yang menilai juga pihak industri. Tadi ibu bilang penanaman karakternya luar biasa ya. Ketika di sekolah masih ada pemakluman gitu ya. Ketika anak kesiangan dan lain sebagainya. Ketika di dunia industri kan itu memang sudah mutlak ya. Itu penanaman karakter yang luar biasa nih. Ada nggak bu treatment yang berbeda yang ibu lakukan ke guru nih? Sama-sama. Sama-sama. Kita sudah memperlakukan. Jadi gini nih. Yang berbedanya ya di SMK Pacet nih. Mungkin di sekolah lain kayaknya di seluruh Indonesia nggak ada deh. Oh nggak ada? Saya mewawancarai seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah? Dari mulai OB, WKC, guru. Semua saya mewawancarai satu persatu. Jadi ibu kenal semua dong? Kenal semua. Sangat. Aduh. Gila mewawancarai satu-satu. Dan disitu saya sodorkan. Ayo kita bangun sekolah. Apa yang mau bapak ibu lakukan ketika ibu bapak berada di sini. Disitu ada klausul-klausul yang ditanda tangan nih kedua belah pihak. Itu di atas materai. Bapak ibu inginnya apa? Tolong saya catat keinginan bapak ibu. Ini klausulnya. Ketika saya nanti melakukan supervisi saya akan tanya keinginan bapak yang sudah saya realisasikan seperti ini. Dan ini sudah kami lakukan. Ketika ada pelanggaran atau tidak berarti pemberlakuan SP1, 2, dan 3-nya sudah diperlakukan. Dan itu sudah diperlakukan. Sudah diperlakukan SP1, 2, dan 3. Itu dari komitmen yang dibangun melalui wawancara. Tiap hari Senin saya briefing. Setelah selesai upacara kurang lebih 5-10 menit kita discuss di sana, kita briefing apa yang mesti dilakukan, program-program apa yang sedang dilakukan di sekolah. Itu warga sekolah harus tahu semua. Nah, sekarang misalnya nih ada programnya BLUD. Ini harus didukung oleh seluruh warga sekolah. Bentuk dukungannya adalah ada keberpihakan, ada partisipasi aktif dari warga sekolah ikut mendukungnya sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya masing-masing. Bahwa program ini harus berjalan. Tentu saja kan di sana ada yang melaksanakan di manajemennya. Itu ada pejabat keuangan, pejabat teknis. Itu yang melakukan kaitannya dengan penyusunan dokumen. Kemudian juga pelaporan. Menyusun RBA. Semuanya sudah ada job disnya masing-masing. Ibu luar biasa. Kayaknya semua ya si Vitas Akademika yang ada di SMK Negeri 1 Pacet itu bangga dengan Ibu. Gimana ya Ibu ya ketika kita mendisiplinkan siswa ternyata betul kita sendiri yang harus disiplin kita yang lebih utama. Berarti Ibu juga sosok pemimpin yang sangat disiplin. Ibu tadi Ibu bilang bahwa penghasilan dari hotel, dari ABCD. Pacet punya hotel, Bu? Banyak. Gimana tuh sistem pengelolaannya? Sistem pengelolaannya sudah komersil karena sudah BLUD. Sudah komersil BLUD. Berarti kalau nginep di sana sudah ada aplikasi juga ya? Sudah. Sudah ada aplikasi. Jadi kita waktu kemarin masih kerjasama sama OYO. OYO ya. Jadi kita nanti kalau pesen ada marketplace. Marketplace. Kita juga sudah punya toko namanya Toko Pasti. Toko Pasti itu apa? Jadi marketplace yang menyediakan produk-produk hasil dari Teaching Factory-nya SMK Pacet. Itu ada di marketplace. Namanya Pasti itu adalah kepanjangan sih sebenarnya. SMK Pacet selalu di hati. SMK Pacet selalu di hati. Itu sudah bisa di download? Oh, sudah. Sudah ada di Shopee. Di Shopee? Oke, luar biasa. Kurikulumnya juga sudah ada. Kurikulum Shopee-nya juga sudah ada. Kurikulum Shopee-nya sudah ada. yang implementasi kurikulum itu. Bo, kalau misalkan yang ada di Pasti itu apa saja produk yang dijalankan? Mulai dari produk sayuran, minuman, kemudian juga jasa hotel, jasa pelatihan. Jasa pelatihan pun sudah ada di sana. Jadi kalau misalnya gini, ada siswa SMP ingin belajar tentang kewirausahaan bisa datang ke Pacet. Itu guru-guru. Nanti yang sudah mendampinginya adalah siswa-siswa, kemudian juga guru-guru yang sudah punya sertifikat nasional. Oh, sertifikat trainer ya. Iya, trainer. Jadi, bagi guru-guru dan siswa yang ingin melakukan pelatihan, bingung mau di mana, Pacet lah solusinya. Pasti. Luar biasa, Bu. Sepertinya, kalau pengen ngobrol sama Pacet, 2 jam nggak cukup ya, Bu? Banyak banget. Aduh, sampai kehabisan kata-kata ya, sampai speechless. Banyak banget hal yang menginspirasi pagi ini, banyak banget yang bisa dibagikan, Bu. Ketika Ibu menjadi sosok kepala sekolah, masih ada nggak sih hal-hal yang menurut Ibu, ini udah baik nih, dan ini harus diperbaiki, gitu. Dari sosok Ibu yang menurut saya nih, udah mendekati sempurna, luar biasa, gitu. Yang ingin digapai, gitu. Yang ingin digapai, ya. Kalau GAPN, kayaknya tidak ada batas perhentian, ya. Jadi, artinya gini. Tiap tahun, saya selalu membuat sebuah terobosan, ya. Inovasi. Tahun sekarang, ini harus apa tahun berikutnya. Jadi, berpikirnya itu tidak hanya sebenarnya lebih satu tahun, tapi lima tahun ke depan kita harus ngapain, itu sudah ada di dalam timeline, gitu. Jadi, kita nanti harus buat target-target. Kalau bahasa saya, kemarin mainnya masih di, ya bahasanya itu, kalau dianalogikan, kita mainnya masih di anak sungai, ya. Gimana, gimana? Anak sungai. Nanti kan masih di level-level, ya, Jawa Barat, nah, sekarang mainnya harus sudah mulai masuk ke wilayah bermain di lautan lepas. Aduh, luar biasa. Itu pembuktiannya apa, gitu ya. Dalam bentuk apapun, bidang apapun, sebenarnya, semua orang itu punya fashion-nya masing-masing. Nah, itulah yang harus nanti siswa itu tahu, fashion saya itu sebenarnya ada di mana. Kemudian, ketika lulus, mereka itu sebenarnya sudah punya fashion, cuma tidak mampu menggali saya itu sebenarnya fashion-nya apa. Nah, ini dibuktikan. Misalnya, Gim saja yang notabene kemarin, tanda kutip ya, padahal sebenarnya itu bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai. Ya, artinya apalagi di zaman-zaman sekarang ya. Nah, kemarin aja saya menggiring atau mengikut sertakan anak-anak yang senang bermain game. Nah, kemarin saya ikut sertakan di level Asia Tenggara dan peringkat keempat. Asia Tenggara, peringkat keempat. Ya, Bu. Karena memang, saya setuju sih, Bu, bahwa ketika sekarang, misal ada orang tua yang panatik ya, antipati terhadap game, nggak boleh gitu sebenarnya. Ketika kita ingin maju, ketika kita ingin menaklukkan dunia, kalau kata orang Sundama, kita tuh harus bisa ngigelkan zaman, ngigelkan pajamanan. Kalau misalkan kita tidak mampu mengimbangi perkembangan zaman, ya tertinggal gitu. Berarti nggak ada salahnya sebenarnya, ya udah luar biasa. Jadi setiap orang punya, ini masing-masing ya. Punya passion. Sebenarnya tinggal diarahkan ke hal-hal yang positif saja. Betul. Tinggal bagaimana mentreatment, guru-guru juga mendampingi. Anak-anak yang punya kemampuan kinestetetik, itu sekarang jadi bisa mendunia. Iya, betul. Kalau dulu kan, tanda kutip, itu negatif. Padahal kemampuan kinestetik itu, saya berpikir dulu, berapa puluh tahun yang lalu, saya masih ingat, dulu waktu di SMK Negeri 1. Ketika ada anak, yang apa kayak, breakdance ya. Breakdance ya. Yang breakdance, ataupun apa ya namanya, tari-tari luar negeri. Padahal sebenarnya itu bisa dikolaborasi dengan budaya daerah yang ada di kita, gitu misalnya. Dengan tidak meninggalkan keaslian dari ini. Tetapi nanti bisa ada, sekarang itu kan ada kontreporer, berarti hasil gabungan dari, apa namanya, budaya luar yang diadopsi, kemudian kita kolaborasikan dengan budaya daerah. Itu menghasilkan sesuatu inovasi, kan. Nah, itu di bidang apapun, sebenarnya bisa. Itu berapa puluh tahun yang lalu, saya selalu mensupport. Anak-anak yang punya kemampuan, sekarang jadi dansernya apa, gitu kan. Itu menghasilkan. Tapi kan sebenarnya itu, diarahkan ke hal yang positif saja, yang penting. Yang penting halal, kan. Betul, bu. Tadi kata ibu, SMK Negeri 1, saya langsung berpikir, ibu kan dari awal SMK-nya SMK 1, SMK 1 yang mana, bu? Awalnya dari SMK 1 Cianjur. SMK 1 Tanggung. SMK 1 Cipanas. Dan sekarang SMK 1 Pacer. Jadi ketika tadi ibu bilang. Ya, walaupun pernah, pernah, apa namanya, jadi PLT di SMK 1 Cianjur, ya. Satu lagi. Nah, itu pernah PLT. Nah, dalam kurun waktu satu atau dua bulan, saya melakukan perombakan cukup banyak itu. Oh, gitu? Apa aja tuh, bu? Banyak hal lah yang saya sampaikan kepada teman-teman di SMK 1 yang mantan dulu, saya pernah di sana. Nah, artinya kan, setiap sekolah itu punya keunggulannya masing-masing. Tolong itu digali keunggulan dari setiap sekolah, sehingga nanti menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ya, itu. Bu, kayaknya, kalau para guru nih, yang nonton podcast Dicadisdik 6, berebut, deh, pengen dipimpin sama ibu-ibu. Maduh, gimana nih, bu? Berebut seorang ibu idak nanti, ya. Bu, tadi kan SMK 1 Pacer dengan program BLUD-nya. Nah, ada nggak? Kan ibu biasanya membuat rencangan 5 tahun ke depan. Nah, rencangan terdekat nih, bu? Rencana terdekat dari BLUD yang ibu gulirkan itu apa, bu? Ini karena kan BLUD ini harus dikembangkan. Saya sekarang menggandeng beberapa, apa ya, stakeholder, kemudian para mitra industri, perguruan tinggi, kemudian lembaga-lembaga atau balai, itu diajak bekerjasama. Kemarin, misalnya, saya kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja kaitannya dengan siswa-siswa yang mau berangkat ke luar negeri jurusan perhotelan. Nah, latihannya dilaksanakan saya giring ke SMK Pacet. Bu, pelaksanannya bisa di SMK Pacet. Hotelnya ada, mereka bisa stay di hotel, kemudian di pembelajarannya, itu ada guru-guru kami yang sudah asesor nasional, itu bisa mendampingi para siswa yang lulus dari SMA maupun SMK yang akan melanjutkan ke luar untuk bekerja. Nah, itu bisa melakukan pelatihannya di SMK Pacet. Semacam LKP gitu ya, bu? Ya, semacam itu. Itu sebenarnya bisa dilakukan, karena divisinya juga di sana adalah tempat pelatihan juga. Pelatihan bidang, dengan bidang ya, bidangnya terdiri dari apa saja. Ibu tadi kan Ibu itu sebagai ketua di program BLUD Jawa Barat. Ibu berarti sering diundang dong ke sana kemari. Kemana aja tuh, bu? Ngasih pemahaman tentang apa itu BLUD. Ya, ke seluruh Indonesia. Ke seluruh Indonesia. Luar biasa. Oh, yang paling Ibu terkesan gitu. Oh, pernah ngasih pelatihan di sini tentang BLUD, ternyata antusiasmenya animo. Di Kalimantan. Di Kalimantan. Di Kalimantan. Jadi, itu SMKPP, apa ya namanya, SMKPP Kalimantan, itu Banjar Baru namanya. Luar biasa, sangat semangat. Guru-gurunya. Jadi, sebenarnya kalau saya cerita yang di luar ini, yang di luar ya, sangat semangat. Guru-gurunya itu siap untuk BLUD. Kenapa? Karena bantuannya luar biasa. Dari pemerintah. Dari pemerintah. Kalau pacet kan, bantuannya mandiri. Tapi banyak juga bantuan dari pemerintah pusat, juga banyak sebelumnya kan kita udah dapet bantuan. tinggal kita mengoptimalkan. Itu yang guru-gurunya itu luar biasa, sangat semangat. Ingin menjadi BLUD. Nah, inilah yang berkesan. Kemudian juga, di Kalimantan juga nih, ketika masih pemateri, Pak Kadisnya ya, beda lagi nih, Kadis. Ketika saya ngasih materi, dia tidak beranjak. Tidak beranjak? Tidak beranjak. Padahal mungkin beliau sibuk ya. Tapi tidak beranjak karena ingin tahu BLUD itu seperti apa. Sampai detail gitu. Sampai saya siapkan template pedoman-pedomannya. Ketika saya ngasih materi ke beberapa tempat, biasanya saya dampingi sampai mereka itu jadi gitu ya. Jadi nanti harus jadi dan harus berhasil. Karena ketika saya dampingi tidak berhasil, rasanya ada PR yang masih menggajal ya. Oh, kenapa ya ini? Permasalahannya ada di mana? Nah, itu sebenarnya masih bisa dikonsultasikan. banyak sekali itu kalau di luar Indonesia. Kalau di Jawa Barat, di Tasik, di Jirbon, di Bekasi, atau di Rengas Dengklok, di Sumedang, banyaklah seluruh Jawa Barat. Saya keliling gitu. Nah, itu sebenarnya pada antusias tinggal bagaimana mereka konsisten ya. Tidak hanya sekedar misalnya, oh ini karena tugas dari sekolah PK misalnya. ini harus BLUD. Bukan hanya sebagai tugas PK tapi bagaimana sekolah mampu mengimplementasikan kegiatan-kegiatan TEFA yang nanti arahnya ke BLUD itu konsisten. Bagaimana tadi mendatangkan investasi. Semua ikut bertanggung jawab. Jadi bukan hanya kepala sekolah. Makanya tadi saya kenapa diwawancara satu-satu. Karena harus berkomitmen di atas materai. Saya punya program ini. Lima tahun ke depan yang harus kita hadapi adalah sekarang masalah krisis pangan, nanti ke depan. Kemudian juga kaitannya dengan lulusan SMK yang selalu jadi apa ya namanya penyumbang pengangguran. Sebenarnya sekolah itu sudah berusaha berupaya. Saya tuh sekarang kehabisan stok. Jadi kalau ada industri yang minta lulusan pacat ada stok nggak habis. Habis karena sudah terseram semua. Lulusan pacat stoknya habis. Satu angkatannya berapa romba? Sekitar 600-an. 559. Satu angkatan 600 dan itu terserap semua. Kalau yang angkatan-angkatan sebelumnya udah terserap. Yang sekarang ini masih masa tunggu ya. Ada yang masa tunggu itu kan udah prosentasenya udah masuk nih. Kalau yang melanjutkannya 10 persen yang wira usahanya berapa persen. rata-rata di angka 70-75 itu diserap di dunia kerja. Luar biasa. Berarti betul-betul ya SMK itu bukan hanya wacana tapi memang siap ke dunia kerja itu dibuktikan oleh SMK Negeri 1. Ibu terima kasih untuk hari ini untuk waktunya untuk pengalaman yang luar biasanya. Ibu boleh nggak ada closing statement ajakan untuk wargica distik 6 supaya mampu bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan. statementnya hanya cukup begini berpikir positif percaya diri. Berpikir positif dan percaya diri. Terima kasih untuk wargica distik pokoknya jangan sampai dilewatkan harus ditonton sampai akhir karena memang banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga motivasi-motivasi dan juga ajakan-ajakan yang luar biasa dari seorang Ibu Ida Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pacet beliau juga adalah sebagai Ketua BLUD Provinsi Jawa Barat Jangan lupa like, subscribe and comment Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya